Oke pada video kali ini saya tetap akan bahas mengenai titik berat benda Nah kita tahu bahwa macam kestimbangan menurut titik berat itu ada tiga Yaitu kestimbangan stabil, kestimbangan labil, dan kestimbangan indifferent atau kestimbangan netral Nah ini saya punya persoalan yang cukup menarik Di sini ada setengah bola pejal, ditumpuki kerucut pejal Nah kalau terjadi setimbang netral, maka berapakah tinggi kerucutnya? Nah itu yang ditanyakan adalah tinggi kerucutnya agar terjadi setimbang netral atau indifferent Nah kalau terjadi setimbang netral secara otomatis maka titik berat benda itu adalah di Z0 ini Di perbatasan kedua benda ya, perhatikan baik-baik Kalau terjadi setimbang netral, maka sistem tidak akan mengalami perubahan energi potensial Artinya titik berat sistem bangun ini tidak naik, tidak turun kalau ada gangguan sedikit Jadi misalnya ini benda saya ganggu sedikit, dia oleng kiri-kanan seperti ini Dia oleng kiri-kanan Tapi kalau titik beratnya di Z0, maka dia oleng ke kiri maupun ke kanan jarak titik berat terhadap lantai ini tetap sama dengan jari-jari setengah bola Iya kan? Jadi kalau miring kiri, miring kanan, tetap saja jarak titik berat ke lantai itu adalah R, jari-jari setengah bola Nah, bisa membayangkan ya Nah, karena ini setengah bola Oke, nah sekarang kalau kita mau mencari tingginya berapa, gampang Ini sudah saya letakkan sumbu E dan Y-nya Sumbu E-nya tepat melewati titik berat bangun ini Kemudian sumbu Y juga melewati titik berat bangun ini Berarti Z0 itu adalah di pangkal koordinat Karena titik potong sumbu X dan sumbu Y Nah, saya bagi bendanya menjadi dua Benda satu itu kerucut pejal yang di atas Benda dua adalah bola pejal yang ada di bawah gitu Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan mengingatkan dua tabel ya Yang digunakan dalam problem ini Saya ingatkan untuk kerucut pejal Titik beratnya pasti terletak di sumbu simetri Jaraknya terhadap alas adalah seperempat dari tingginya Nah, kalau setengah bola pejal Titik beratnya juga terletak di sumbu simetri Berjarak 3 per 8 R dari alasnya Dimana R itu adalah jari-jari setengah bola pejal Nah, perhatikan baik-baik Kalau benda simetris, titik beratnya pasti di sumbu simetrinya Jadi kalau begitu, kerucut pejal itu Subbu simetrinya ini kan Nah, anggaplah titik beratnya itu di sini Nah, saya beri nama Z1 Nah, sedangkan setengah bola pejal, titik beratnya juga di sumbu simetri Saya beri nama Z2 Titik beratnya ya Nah, nanti kita harus mencari Ordinat dari Z1 Ordinat itu jarak Titik ke sumbu X Jadi ini Y1-nya Nah, ordinat untuk Z2 berarti ini ya Y2 Nah, yang perlu diperhatikan di sini Kalau ordinat Titiknya itu di atas sumbu E Maka ordinatnya pasti bertanda positif Tetapi kalau titiknya berada di bawah sumbu E Ordinatnya itu pasti negatif Nah, itu teori matematika ya Harus paham dulu Nah, sekarang kita lihat satu persatu bendanya Sekarang lihat ya Benda yang pertama Benda yang pertama adalah kerucut pejal Benda satu itu Y1-nya adalah seperempat tinggi Nah, tingginya ini nanti kita cari berapa begitu ya Nah, terus kemudian Volume benda satu Volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas Dikalikan dengan tingginya Ya kan? Jadi kalau begitu ini sepertiga P, R1-nya itu ya Jari-jari setengah bola ini Jadi kalau begitu R saya kuadrat Kali tingginya Nah, gitu kan ya Oke, terus kemudian benda yang kedua bagaimana? Nah, benda yang kedua ini adalah Setengah bola pejal Y2-nya kita cari Y2 itu adalah Ordinat dari Z2 Di mana Z2 titik berat dari Setengah bola pejal Nah, karena tadi Jaraknya terhadap alas itu kan 3 per 8 R ya Nah, tadi sudah saya ingatkan Di tabel Nah, tapi Z2 itu dibahas Sumbu E Sehingga nilainya harus negatif Minus 3 per 8 R Seperti itu Di mana R adalah jari-jari setengah bola pejal Nah, sedangkan volume setengah bola pejal Itu adalah 2 per 3 P, R pangkat 3 Kok 2 per 3? Ya, sebenarnya volume bola Kalau penuh Itu kan 4 per 3 P, R pangkat 3 ya Karena ini hanya separuhnya Kan 2 per 3 ya Jadi, setengah kali 4 per 3 2 per 3 P, R pangkat 3 Jadi, sebenarnya gini kan Kalau penuh 4 per 3 P, R pangkat 3 Tapi itu cuma setengah bola Dikalikan setengah Sehingga hasilnya adalah 2 per 3 P, R pangkat 3 Nah, itulah volume setengah bola Perhatikan baik-baik Tadi titik berat Bangun seperti ini Kalau setimbang netral Titik beratnya itu akan berada di Z0 ini Pada Z0 Perpotongan sumbu X dan Y Jadi, Z0 merupakan pangkal koordinat Sehingga Z0 itu punya koordinat X0, Y0 Nanti X0-nya itu adalah 0 Y0-nya juga 0 Jadi, sama-sama 0 Karena dia pangkal kor Dinat Gitu kan ya Oke Kalau kita mau mencari Y0-nya Pakai rumus sigma VY Per sigma V Ini artinya V1 kali Y1 Plus V2 Kali Y2 Dibagi dengan V1 Plus V2 Tapi Y0-nya 0 Nah, ini 0 Kalau begitu Pembilannya ini Harus bernilai 0 Karena ini hasilnya 0 Jadi, kalau begitu V1 kali Y1 Itu plus V2 kali Y2 Harus 0 Jadi, kalau begitu V1 kali Y1 Nah, itu harus sama dengan minus V2 kali Y2 Nah, gini kan V1-nya adalah 1 per 3 P R pangkat 2 Kali T Y1-nya 1 per 4 T Nah, ini berarti minus V2-nya adalah 2 per 3 P R pangkat 3 Y2-nya Min 3 Per 8 R Nah, sekarang Saya lanjutkan ya 1 per 3 P-nya dicoret Nah, ini dicoret Terus kemudian Kita kalikan saja Ini R kuadrat ya Ini kan R kuadrat Kali 1 per 4 Kali T kuadrat Sama dengan Min kali min Plus 2 per 8 Itu 1 per 4 Jadi, ini 3 per 4 R pangkat 4 4-nya saya coret ya Nah, terus kemudian Berarti T kuadrat Itu 3 R pangkat 4 Dibagi R pangkat 2 Itu R kuadrat Jadi, T-nya adalah Akar 3 R Nah, jadi kalau begitu Supaya setimbang netral Tinggi kerucut ini Harus sebesar Akar 3 R Dimana R itu adalah Jari-jari setengah bola